Hai semua, Assalamualaikum Semoga teman-teman sehat selalu ya Hari ini kita akan memasak oseng jagung muda dan juga telur puyuk Yang rasanya manis, gurih, enak banget Baiklah, langsung saja mari kita masak Siapkan 350 gram jagung putren Ini sudah dibersihkan dari kulit dan serabutnya Lalu dicuci bersih dan dipotong-potong memanjang seperti ini ya Atau bisa dipotong sesuai selera teman-teman 3 siung bawang putih ukuran besar Kemudian kita geprek dan cincang kasar Kalau bawang putih teman-teman kecil bisa memakai 4 siung ya Kemudian ada bawang merah Ini kecil-kecil aku hitung 6 siung Lalu dirajang tipis-tipis seperti ini 4 buah cabai merah keriting Kemudian diiris serang seperti ini Lanjut teman-teman bisa panaskan 4 sendok makan minyak goreng Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like Serta share video ini ke sosial media teman-teman Supaya video ini makin bermanfaat ya Terima kasih Nah setelah bawangnya kekuningan seperti ini Teman-teman bisa masukkan ini ada 20 butir telur buyu Masukkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok makan saus tiram Ini kita tumis dengan api kecil ya teman-teman Sampai kecap dan saus tiramnya ini harum Nah seperti ini cukup ya teman-teman Ini sudah harum dan caramelize Lalu teman-teman bisa tambahkan air Nah untuk airnya disini aku gunakan kurang lebih 350 ml Kalau airnya sudah mendidih Bumbui dengan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 1 sendok teh gula pasir Untuk garam, gula dan penyedap bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing ya Nah teman-teman ini setelah kurang lebih 3 menit aku masak Ini kuahnya sudah setengah menyusut ya Lalu teman-teman bisa masukkan jagung mudanya Cabai merah keriting Dan aku tambahkan ini ada sedikit cabai rawit hijau Dan juga aku tambahkan setengah sendok teh berica bubuk ya Supaya aromanya lebih sedap Ini kita masak kembali sampai kuahnya menyusut Dan jagung mudanya matang Kurang lebih disini aku masak selama 5 menit ya Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Menu kali ini bisa dinikmati semua kalangan ya teman-teman Mulai dari anak-anak dan juga orang dewasa Nah teman-teman jika sudah matang dan rasanya sudah pas Bisa kita angkat dan siap sajikan Cukup sekali masak sudah komplit ya Ada proteinnya dan juga sayurannya Dan rasanya juga enak sekali Apapun menu masakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman Maturonuun